Dalam pacaran selalu dianggap bahwa kalau laki-laki atau perempuan salah satunya minta cium pada pacaran itu biasa Padahal tidak bisa kalau tidak ada concern itu kan sebenarnya masuk dalam kekerasan Ketika misalnya yang perempuan dicium yang laki, sebenarnya saya nggak mau Tapi gimana ya, kenapa gimana? Ya saya takut kalau nanti misalnya saya nggak mau dicium nanti katanya saya nggak cinta Hello everyone, welcome back to Obralon Sana Sini, Obralon Santai dan Inspiratif Hari ini kita kedatangan tamu seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Sekaligus aktivis PSG atau Pusat Study Gender Ibu Dewi Selamat sore Ibu, apa kabar? Hari ini kesibukannya apa nih Ibu Dewi? Hari ini rutinitas saja Rutinitas saja ya, oke Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih Ibu untuk kedatangannya pada sore hari ini Maaf mengganggu aktivitasnya ya Tapi semoga hari ini ada waktu luang di mana kita bisa ngobrol santai Siap Kita mau ngobrol-ngobrolin tentang Ibu Dewi sebagai aktivis PSG, Pusat Study Gender Saya sempat mendengar bahwa PSG ini sempat juga sebelum ada Satgas PPKS Itu juga sempat menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus Gitu ya Ibu? Ya, betul Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu, PSG ini apa sih terus nanti apa saja yang dilakukan oleh PSG itu seperti apa? Jauh sebelum ada Satgas TPKS Orientasi awal kami sebenarnya pada waktu itu karena banyaknya Isu-isu yang apa, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kerasan seksual Yang belum tertangani dengan baik Itu yang kemudian menjadi motivasi awal kami sebenarnya Kemudian waktu itu memang masih terjadi perudahan kontra waktu itu Apakah kemudian kami menangani kasus dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki Atau cukup kajian Akhirnya dua-duanya kami lakukan Jadi awal keberadaan PSG waktu itu kami konsentrasi di kajian Jadi pada waktu itu kami mencoba mengedukasi Mengedukasi baik mahasiswa, dosen, ataupun staff administrasi Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang banyak terjadi di sekitar kita Nah kemudian akhirnya berkembang juga Bahwa kami akhirnya memberanikan diri untuk menangani kasus Menerima laporan Sampai dengan menangani kasus meskipun kasus yang kami tangani Mungkin tidak sampai pada ranah hukum Karena pada umumnya lebih banyak kekerasan yang bisa diselesaikan Apa istilahnya ya Diselesaikan dengan cara-cara non-litigasi Jadi kami tidak menggunakan jalur litigasi Dan itu bisa Meskipun belum mungkin, belum maksimal yang kami lakukan Setidaknya tapi kami sudah melakukan sedikit Yang bisa membantu para korban kerasan itu Kemudian baru berikutnya Kami membuat divisi publikasi Yang disitu kami punya Bisa melakukan kampanye melalui media sosial Kemudian juga melalui Apa? Kami punya jurnal Ada jurnal JFGS, jurnal artikel ilmiah Jadi teman-teman yang punya tulisan-tulisan ilmiah Berkaitan dengan jurnal dan feminisme Bisa mensubmit ke jurnal tersebut Nah itu kira-kira berkaitan dengan aktivitas PSG Jadi memang kami lebih banyak pada edukasi Awalnya memang edukasi dan penanganan kasus Tapi sekarang ini karena sudah ada satgas TPKS Kami lebih banyak bergerak di edukasinya Begitu Oke, berarti sebelum-sebelumnya kan Sempat menangani kasus itu ya Bu Itu kasusnya di lingkungan kampus saja Atau ada yang di luar lingkungan kampus juga? Hampir 98% kasus yang kami tangani itu Ada di lingkungan kampus Entah yang menjadi korban mahasiswa Mahasiswa UNED Atau pelakunya yang mahasiswa UNED Oke Nah jadi kami lebih banyak berkutat di situ Karena jumlah mahasiswa kami lumayan banyak Beserta dosen, kemudian teknik Ada juga yang dosen juga ada Sehingga kami memang spesifik menangani Yang ada di lingkungan kampus Itu saja dengan sumber daya kami yang terbatas Ini kami juga sebenarnya agak keolahan Sehingga kami berjaringan Berjaringan dengan beberapa lembaga Yang bisa mensupport kegiatan kami pada waktu itu Begitu Itu proses pelaksanaan penanganannya seperti apa Bu? Misalkan ada yang melaporkan Kasus kekerasan seksual terjadi di kampus gitu kan Nah nanti dari PSG sendiri Akan menghubungi korbannya Mendatangi korbannya Terus kemudian minta cerita Lalu dibawa ke psikolog atau gimana? Ya, jadi SOP yang kami buat Jadi emang penerimaan laporan yang masuk ke kami Kami menerima laporan begitu Kemudian laporan itu bisa Bisa dia datang langsung ke PSG Bisa melalui WA Bisa melalui telpon Bisa dilakukan semuanya Nah kemudian kami buat janjian Janji untuk ketemu Apakah ketemu secara langsung Kalau memang dia terkendala tempat Kami bisa menggunakan Zoom Itu sering kami lakukan Baik ketika Berkomunikasi dengan korban Atau berkomunikasi dengan pelaku Itu kami lakukan Tidak harus langsung Yang bisa langsung Yang kami hadirkan langsung di PSG Yang tidak bisa langsung Kami biasanya menggunakan Zoom Kira-kira seperti itu Jadi kemudian setelah itu Baru Kami gali Setelah masalahnya Ini ceritanya seperti ini Kebutuhannya apa Kemudian kami tawarkan solusi-solusi itu Apakah mau kelitigasi atau non-litigasi Tadi yang saya sampaikan Sementara ini yang kami tangani Belum ada Ada yang masuk ke litigasi Tapi tidak banyak Hanya satu atau dua saja yang masuk Kerana hukum Sebagian besar Itu Itu tadi yang saya katakan Lebih banyak yang Non-litigasi Sehingga tawaran kami Biasanya Untuk mensupport korban Kami menawarkan Konseling psikologi Sehingga kami bekerjasama dengan UMC UNED Kemudian Bekerjasama dengan HIMSI Jember Seperti itu Kemudian dengan Pusat Layan Disabilitas Dan konseling Yang ada di PMPP Universitas Jember Jadi memang kami mengandalkan Jaringan yang kami memiliki Jadi tidak Kami tidak single factor Semuanya sendiri Karena memang kami Tidak punya psikolog Sehingga kami Tidak bisa menangani Langsung Secara psikologis Kalau memang Korban itu Butuh layanan psikologis Seperti itu Kebanyakan korbannya Dari mahasiswa UNED Perempuan Atau laki-laki Atau mungkin semuanya ada Sementara ini Untuk korban 100% permuan Yang laki-laki Tidak ada yang Lapor Saya tidak tahu Apakah memang Tidak ada Korban laki-laki Atau ada korban Laki-laki Tetapi tidak Berani speak up Karena ada faktor budaya Bahwa Ada stereotip Bahwa laki-laki itu Harus kuat Perkasa Gagah Sehingga ketika mereka Mengalami korban Atau menjadi korban Kerasan seksual Kadang-kadang mereka Tidak berani untuk speak up Ini yang Saya tidak tahu Apakah memang Tidak ada korban Atau Ada korban Tapi tidak berani speak up Korban perempuan Kan sebenarnya juga sama Tidak banyak Saya yakin Yang menjadi korban Kerasan seksual Itu lebih banyak Daripada yang sudah Masuk ke Daripada yang lapor Ya Keteri yang lapor Karena Kita tahu bahwa Kerasan seksual itu Seperti fenomena gunung es Yang Di depannya Kecil Begitu Ternyata di bawahnya Apakah karena memang Mereka tidak berani speak up Speak up Atau karena Ketidakpahaman mereka Bahwa Apa yang mereka alami Itu sebenarnya Bentuk kekerasan seksual Kok bisa mereka Tidak paham Apa yang mereka alami Ini adalah kekerasan seksual Ada kasus contohnya Contohnya seperti ini Sederhana Jadi kadang-kadang Apa Misalnya seperti ini Jadi Kekerasan seksual Misalnya Apa istilahnya ya Kita menganggap bahwa Apa Apa Cat calling Seperti itu Itu kan tidak banyak menganggap bahwa Ah itu kan biasa saja Itu kan bercanda saja Itu salah satu contoh sederhana Misalnya dalam pacaran Dalam pacaran selalu dianggap bahwa Kalau laki-laki atau perempuan salah satunya Minta Cium pada pacaran Itu biasa Padahal tidak bisa Kalau tidak ada concern Itu kan sebenarnya masuk dalam kekerasan Tidak semua Misalnya dalam Kalau relasi pacaran pasti suka sama suka Belum tentu juga Sehingga harus ada Ini yang tidak banyak diketahui Bahwa Namanya suka sama suka Itu ada Ada concern disitu Kalau salah satunya keberatan Misalnya yang perempuan Itu maksud kategori Sebenarnya iya Tapi kan tidak banyak masyarakat yang tahu Atau mahasiswa sendiri Saya yakin tidak banyak yang tahu Ketika misalnya yang perempuan Dicium yang laki Sebenarnya saya gak mau Tapi gimana ya Kenapa gimana Ya saya takut Kalau nanti misalnya Saya gak mau Dicium Nanti katanya saya gak cinta Nanti saya diputusin Dan lain sebagainya Ditinggalin Nah itu yang kemudian Edukasi ini Makanya mengapa menjadi PR bersama Sebenarnya PSG Makanya tidak Hentinya melakukan Edukasi berkaitan dengan Kekerasan seksual Itu karena masih banyak Di luar sana Terutama mahasiswa Tendik maupun Dosen sendiri yang Yang berkaitan dengan Pemahaman Kekerasan seksual Itu masih sangat minim Ini banyak terjadi Meskipun Wah perkeluan tinggi Pasti paham Enggak juga Ternyata fenomena di lapangan Seperti itu Yang ada Banyak sekali Yang tidak tahu bahwa Oh apa yang saya lakuin Ternyata Bagian dari Kerasan seksual Misalnya Misalnya Kadang-kadang Sehingga Kalau saya mengajari Teman-teman mahasiswa Itu begini Kalau memanggil temannya Misalnya Temannya dipanggil Dengan panggilan Tidak dengar Kadang-kadang kan ada Saya ingat sekali Ketika SD dulu Ketika SMP dulu Ada teman saya Itu yang hobinya Kalau memanggil temannya Yang perempuan Itu pantatnya yang ditepuk Sehingga Saya Saya kemudian sering Mengedukasi pada Teman-teman mahasiswa Di mataku Apa saja selalu saya ingatkan Kalau memanggil temannya Memanggil Misalnya dipanggil Dengan suara tidak dengar Kemudian kalian harus Memanggil dengan Memegang Anggota tubuh Cari anggota tubuh Yang netral Mana kira-kira Tangan Jangan bagian pantat Jangan bagian paha Seperti itu Cari yang aman Yang Yang apa Netral Mana Tangan lengan Jadi jangan Itu ada yang Saya tidak tahu Kalau itu sengaja Atau memang hobi Saya tidak tahu Tapi yang jelas Itu salah satu bentuk Kekerasan seksual Sebenarnya Kalau Si ini Si korban Dalam tanda kutip ini tadi Dia mengabah Ini saya tidak mau Sebenarnya dipelakukan Seperti itu Tapi karena kadang-kadang Kekerasan seksual itu kan Setelah terjadi Karena selalu ada Relasi kuasa Nah ini yang kemudian Kadang-kadang Ini tadi Nah kalau pacar saya minta Ini tidak mau Saya nanti dianggap Tidak cinta Saya dianggap Tidak serius Dan lain sebagainya Ini Kira-kira seperti itu Untuk kasus sendiri yang ditangani oleh PSG Kebanyakan itu Kekerasan seksual dalam bentuk fisik Atau non-fisik Kayak Cyber gitu Kekerasan fisik Ada Kekerasan Maksudnya kerasan seksual yang Apa istilahnya Bentuknya Perkosaan Pelajaran seksual Kemudian Kalau Kemudian ada juga yang Apa Bahkan Memang yang banyak yang Cyber Karena memang dunia Begitu terbuka ya Jadi Dan kadang-kadang Ada Korbannya mahasiswa unet Kemudian pelakunya orang luar Kalau pelakunya Dan korbannya mahasiswa unet Kayak masih bisa menangani Menangani dengan Apa istilahnya Kayak bisa Bisa lebih mudah menangani Tapi yang sulit itu terjadi ketika Korbannya adalah mahasiswa unet Kemudian pelakunya Di luar unet Atau Kalau pelakunya mahasiswa unet Kemudian korbannya luar Masih Kayak bisa 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 menangani itu Dengan memanggil Memanggil pelaku Seperti itu kamu lakukan Jadi pelaku Ketika korban Ada korban datang Kemudian Bercerita macam-macam Kemudian Kalau pelakunya masih mahasiswa unet Kamu bisa memanggil Tapi kalau pelakunya Yang sudah di luar unet Ini yang bisa Tidak bisa kita Apakan Tidak bisa kita Lakukan Pada pelaku Karena Masuk litigasi juga Enggak Sehingga Kami lebih menguatkan korban Cara satunya Dengan konsuling psikologis itu Kalau pelakunya mahasiswa unet Atau misalnya Akademisi di unet Maka kami Membuat semacam rekomendasi Kepada unit Di mana dia berada Misalnya dia pada fakultas A Maka kami menuliskan rekomendasi Pada fakultas tersebut Bahwa mahasiswa atas nama ini Ini perlu pembinaan Dan lain sebagainya Atau misalnya perlu sanksi Kalau memang dibutuhkan sanksi Kami melakukan hanya pada tataran itu Karena kami memang tidak punya Wenang untuk memberikan sanksi Sehingga fakultas yang bersangkutan Atau unit kerja yang bersangkutan Itu yang bisa memberikan Wenang itu Bisa memberikan sanksi Kalau PSG sendiri Tidak bisa memberikan sanksi Hanya bisa memberikan rekomendasi Begitu Itu dulu ketika kami menangani kasus Kalau sekarang Kami lebih pada edukasi Banyak yang Banyak yang sangat tafsir Masih saja ada Lapor Bagaimana kalau ada kasus Saya kalau sudah seperti itu Kami selalu menyampaikan Silahkan lapor ke Satgas Kami beri nomor Kontaknya Satgas Itu yang kami lakukan Saat ini Begitu Untuk saat ini Ada gak berdampak Yang cukup parah Terhadap korban gitu Yang mungkin traumanya Sampai sekarang gitu Yang ditangani oleh ibu Kalau yang saya tangani Relatif ya Parah dan tidaknya itu Saya tidak bisa mengatakan Parah dan tidak Tapi ada beberapa korban Itu ketika Pas kami menjadi korban Kekerasan seksual Dia selalu mengalami Trigger ketika Ada teman laki-lakinya Yang bersentuhan Begitu Ada yang sampai seperti itu Ada yang sudah Menjelang akhir Dia tidak bisa Hampir tidak bisa Menyelesaikan skripsinya Itu yang memang Banyak terjadi seperti itu Ada yang kemudian Dia mengambil ketakutan Kalau berada di ruang-ruang Yang sempit Yang sepi Begitu Lebih banyak Tapi Apa istilahnya ya Lebih banyak ke situ sih Belum Sampai dengan saat ini Masih Kalau menurut saya itu Sudah serius begitu Karena itu mengganggu Perjalanan hidup dia Sebenarnya Bagaimana dia kemudian Per proses Menjalani Perjalanan hidupnya Kan kemudian Menjadi terganggu Menurut saya itu Sebenarnya serius Dan tidak bisa diabaikan Itu Kalau menurut saya Seperti itu Makanya mengapa Peran Konseling Konseling psikologis Menjadi sangat penting Bagi mereka Menjadi teman Untuk para Korban Itu menjadi Satu hal yang Apa ya Menjadi Satu hal yang Sebenarnya Menurut saya Menjadi urgen Karena ketika mereka Dibiarkan begitu Juga tidak bisa Dibiarkan begitu saja Karena Kita tidak tahu Apa yang terjadi Agar dia merasa Punya teman Itu saja yang penting Sehingga dia bisa Berbagi cerita Berbagi Mungkin yang diceritakan Ya akan berulang 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 Begitu Tapi Ya itu Itu fase trauma Mereka yang harus Kita temani Sebenarnya Bentuk kepedulian Itu yang kemudian Harus kita Harus kita miliki Terkait dengan Para korban Kekerasan seksual Apalagi Para korban Itu seringkali Menyalahkan dirinya Sendiri Karena dianggap Tidak bisa menjaga dirinya Nah ini yang kemudian Akhirnya dia mengalami Fase depresi Yang agak Berat Itu disitu Dia merasa Saya kotor Saya tidak bisa Menjaga diri Saya sendiri Saya salah Saya tidak suci lagi Nah kira-kira Itu yang kemudian Fase itu yang kemudian Harus ditemani Bagaimana kita bisa menguatkan Bahwa Keadaan apapun Dia saat ini Dia tetap berharga Ini yang kemudian Menjadi satu hal Yang penting Ketika menemani Korban Kerasan seksual Kira-kira seperti itu Ada yang sampai Mau bunuh diri gitu Enggak bu? Pada waktu Saya tangani Seingat saya tidak Seingat saya tidak Sampai itu Tapi ya Ya merasa Jatuhnya merasa tidak Bah itu tadi Itu kalau dibiarkan Ya mungkin akan Masuk fase itu Itu kebetulan kan Sempat kami Temani Kalau saya sampai Menyampaikan Silahkan Kalau memang Memang butuh Teman untuk cerita Silahkan Jam berapapun Ketika Saya masih bangun Pasti akan saya Jawab Saya pernah ada Salah satu Pelapor Begitu Masih anggota Silitas Akademika Universitas Jember Begitu Kalau sudah telepon Itu sampai jam-jaman Jadi bisa satu jam Dua jam Ya saya layani Mungkin dia hanya Butuh Dia butuh Butuh didengarkan saja Iya Butuh didengarkan saja Karena Kadang-kadang Mereka tidak butuh solusi Karena mungkin Solusinya sudah punya Tapi sebenarnya Kepingin Kepingin cerita saja Agar lebih lega Merasa Ada yang mendengarkan Ada yang menemani Cukup sampai disitu Misalnya seperti itu Jadi tidak selalu Para penyintas itu Mereka butuh Butuh solusi Kadang solusi mereka punya Tetapi mereka hanya butuh ditemani Untuk menguatkan solusi yang mereka miliki Itu sebenarnya Begitu Selain di lingkungan kampus Ada yang juga di luar lingkungan kampus Yang pernah ditangani oleh teman-teman PSG Pernah Tapi Hanya sebenarnya dia lebih Apa istilahnya Konsultasi Lebih konsultasi Begitu Dia mengalami kasus seperti ini Kemudian bagaimana solusinya Karena waktu itu Masih beririsan dengan Litigasi Dengan hukum Sehingga waktu itu Saya minta teman-teman Yang dari Fakultas hukum Untuk menemani Atau memberi solusi Ini bagaimana kira-kira Jadi Berikutnya Beliau tidak Tidak lagi ke PSG Maksudnya Ya Karena sudah Dia sudah bisa menyelesaikan itu Tapi hanya satu Seingat saya yang dari Dari kasusnya luar itu ya 99% Dari Universitas Jember Kalau pelakunya Ada yang dari luar Korbannya dari luar Gitu aja Tapi tetap beririsan dengan Akademika Iya Betul Berarti untuk sekarang kan Sudah tidak lagi Menangani kasus tersebut Lebih banyak edukasinya Iya Betul Edukasi seperti apa sih Yang diberikan oleh Teman-teman PSG Kepada masyarakat Kepada masyarakat Jadi Kami memang Yang rutin kami lakukan Itu Kami memang Punya Kami melalui podcast Kemudian Kami melalui webinar Webinar yang itu Ditujukan Tidak hanya pada Mahasiswa UNED Sebenarnya Tapi pada masyarakat Secara umum Topik-topik yang kami Bicarakan juga Bermacam-macam Mulai dari yang serius Sampai Dengan Sifatnya sederhana Pada Pemilihan sikap Beberapa saatnya Tahun lalu Kalau tidak salah Kami sempat diskusi Tentang cahit free Yang waktu itu Sempat rame-ramenya Nah kami sempat Mendiskuskan itu juga Kemudian Kami juga Jadi Ada Kadang-kadang Kami diundang Oleh Beberapa media Radio Misalnya Untuk berbicara Berkaitan dengan Topik-topik yang berhubungan Dengan kerasan seksual Misalnya Kemudian berkaitan dengan Gender dengan feminisme Itu Beberapa kali Dengan perspektif Gender dan feminisme Topik-topik tertentu Yang kemudian Beririsan dengan Gender feminisme Itu Kami beberapa kali Juga diundang Di Apa Di radio Misalnya Kemudian Ketika Kemudian Kami juga melakukan Edukasi di masyarakat Di Di tingkat desa Jadi Desa itu Sekarang ini kan Sedang Digenjarkan Untuk menjadi Desa ramah perempuan Nah Salah satunya itu Sehingga kami juga Ketika desa membutuhkan Kami untuk menampingi Mengisi materi Berkaitan dengan edukasi Berkaitan desa ramah perempuan Kami Kami selalu menyempatkan Untuk hadir di sana Begitu Kalau Berkaitan dengan desa itu Ini sudah tahun ketiga Kalau tidak salah kami lakukan Begitu Jadi Meskipun mungkin Belum ada yang kemudian Muncul SK Desa Ramah perempuan Tetapi setidaknya Membuka wacana mereka Berkaitan Apa sih pengarus Tamaan gender itu Kemudian bagaimana Menciptakan desa itu Menjadi desa ramah perempuan Itu yang Kami lakukan saat ini Meskipun masih Kalau hasil Kami belum bisa Mengatakan berhasil Tapi setidaknya Kami sudah mengupayakan Untuk membuka Cara pandang masyarakat Berkaitan dengan Kepentingan perempuan Di tingkat desa Itu Tahun kemarin Kalau tidak salah Ya tahun kemarin Kami juga Membuat Semacam sekolah Kader desa Jadi Sekolah Kader desa itu Kami lakukan secara Hybrid Jadi kami bekerja Sementara di PDK AKB Mengundang Para kader Desa Kader perempuan Berkaitan dengan Kebutuhan Kepentingan perempuan Di tingkat desa Kami lakukan hybrid Ada yang kami Undang secara Lureng Ada yang kemudian Melalui Daring Seperti itu Ngomongin tentang Kekerasan seksual Dan juga edukasinya Ya Bu Ya kira-kira Siapa sih Yang Perlu Diberikan edukasi Maksudnya yang Prioritas utama Yang harus kita Berikan edukasi Itu siapa sih Perempuan Atau laki-laki Atau semuanya Edukasi tentang Kekerasan seksual Ini semuanya Jadi mulai Tingkat TK Sampai dengan Masyarakat umum Maksudnya Yang non-pendidikan Karena ini menjadi PR bersama Berkaitan dengan Aturan Sudah ada Aturan berkaitan Dengan undang-undang TPKS Sudah ada Kemudian Di perkuruan tinggi Juga sudah ada Aturan itu Karena Memang Sempat Dicanangkan juga Bahwa Bahkan mungkin Sampai sekarang Indonesia Darurat kerasan seksual Makanya Mengapa kemudian Di perkuruan tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Itu juga Akhirnya Membuat Aturan Undang-undang Yang berkaitan Dengan Tindak-bidana Kerasan seksual Bahkan Dengan program MPKM Kampus Mengajar Kampus Mengajar Itu Tiga hal Yang Konsentrasi Di Yang menjadi Konsentrasi Tiga dosa besar Dunia pendidikan Satu Kerasan Seksual Kedua Bullying Atau Kekerasan Yang ketiga Yang ketiga Intoleransi Dan tahun ini Di Kampus Mengajar Delapan ini Konsentrasinya Ada pada dua hal Yaitu Kekerasan seksual Dan Kekerasan Dan Bullying Ini yang menjadi Konsentrasi Menunjukkan bahwa Angka dua Kasus ini Masih sangat tinggi Maka Mengapa penting Edukasi mulai Ditingkat Laut TK itu Kemudian Sampai dengan Masyarakat umum Sampai dengan Perkuduan tinggi Dan masyarakat umum Bahkan Kadang-kadang Banyak sekolah Yang masih mengapekan Pentingnya Sosialisasi Berkaitan dengan Kerasan seksual Saya seringkali Mengingatkan Kebetulan anak saya Yang satu SMP Yang satu SMA Itu seringkali Saya ingatkan Coba Gurunya diberitahu Perlunya Sosialisasi Berkaitan dengan Kerasan seksual Mosok menunggu Ada korban dulu Baru kemudian Baru ditindak Saya sempat Ketika diskusi Dengan teman-teman DP3AKB Saya sampaikan Coba DP3AKB Itu buat Sosialisasi Di sekolah-sekolah Itu berkaitan Kerasan seksual Dan Kerasan seksual Yang terjadi Itu ternyata Juga tidak main-main Ternyata Banyak kasus Yang ternyata Tidak bisa diabaikan Sebenarnya Dan ini menjadi PR bersama Tidak hanya PR Pihak-pihak tertentu Tapi PR Masyarakat secara umum Kadang-kadang Korban itu Tidak kita bantu Tapi malah kita pojokkan Bagaimana kemudian Kita menghadapi korban Misalnya Kadang-kadang tidak Masyarakat Karena tidak tahu Tidak tahu Karena tidak punya Pengetahuan Bagaimana Apa isinya Bagaimana Kalau Memukkan Atau bertemu Dengan korban Kerasan seksual Kadang-kadang Sesama perempuan sendiri Malah nyinyir Korbannya Oh ya pantas Dia diperkosa Orang dia kayak gini Orang tampilannya kayak gini Itu yang sering kayak gini Jadi korban itu Sudah menjadi korban Dia masih disalahkan Ini yang kemudian Membuat dia semakin terburuk Itu yang kemudian Pentingnya edukasi ini Pada masyarakat secara luas Jadi tidak Tidak pada Masyarakat tertentu saja Tapi seluruh masyarakat Karena ini menjadi satu PR yang luar biasa Kalau korban Kalau korban terpuruk Kemudian tidak ada yang Membantu dia untuk bangkit Ini yang kemudian Apa istilahnya Ya akan semakin parah lagi Kira-kira seperti itu Iya Banyak kok yang kayak gitu Nggak sih Bu Kayak Setiap kali Ada berita Seperti itu Pasti yang disalahkan adalah Korbannya Perempuannya Gitu kan Dan Kekerasan seksual ini kan Nggak cuma terjadi Di satu tempat aja Dimanapun bisa Di sekolah Di kampus Bahkan Pondok pesantren Tempat yang seharusnya Menjadi tempat aman Untuk belajar Ya kan Tempat yang Istilahnya Dimana kita belajar agama loh Malah disana juga banyak Kasus-kasus kekerasan seksual Bahkan Korbannya ada Di bawah umur Kayak gitu Sebenarnya kalau misalkan Dari kasus seperti ini Faktor utamanya Gara-gara apa sih Ibu Kalau misalkan Yang pernah ditangani Ibu deh Sebenarnya Kalau faktor utama Memang Lebih ke faktor budaya ya Ada relasi kuasa disitu Itu sudah pasti Jadi kekerasan itu Selalu basisnya adalah Relasi kuasa Jadi Kalau ada yang menganggap Loh Kalau pacaran itu kan Nggak ada relasi kuasa Siapa bilang tidak ada relasi kuasa Tinggal yang berkuasa Apakah yang laki-laki Atau perempuan Kan tinggal seperti itu Sehingga Yang menjadi korban itu Tentu Kuasanya lebih rendah Daripada Pelaku Jadi Kita sering Jadi Beberapa kali Kalau sudah masuk Di ranah hukum Itu kan Oh ini pacaran Ini kan pasti suka sama suka Ong dilakukan dengan pacarnya Apakah selalu seperti itu Tidak juga Itu tadi kalau saya ceritakan Bagaimana dengan misalnya Suami istri misalnya Berkaitan dengan kerasan seksual Apakah tidak mungkin Suami Selalu ada anggapan bahwa Kalau suami Nggak mungkin melakukan kerasan seksual Pada istrinya Orang itu istrinya Itu sah-sah saja Ada anggapan seperti itu Ada satu cerita Yang Saya Kebetulan masih keluarga Itu Dia pernah mengeluh Mengeluh Jadi Mengeluh Karena Dia itu Mengalami gangguan reproduksi Jadi dia itu Mengalami Head yang berkepanjangan Sehingga pada waktu itu Dokter sebenarnya menyarankan Bu Coba tidak berhubungan dulu Dengan suaminya Tetapi Si suami itu tetap memaksa Tetap memaksa Alasannya Ya Kalau memang kamu Nggak bisa melayani saya Saya beri aja di luar Bahasanya seperti itu Orang menganggap bahwa Ya wajar Kenapa Menganggap itu suaminya kok Apakah tidak dilihat Bahwa si kondisi Si istri ini Dalam kondisi tertentu Yang tidak memungkinkan Dia untuk melayani Nah Ini hal seperti ini Oleh masyarakat Masih dianggap Ya benar suaminya Dengan perempuan lain Kan makluman-makluman itu Sering kali terjadi Ada relasi kuasa disitu Bahwa suami itu harus Ada faktor budaya kan disitu ya Bahwa suami itu harus dilayani Harus diutamakan Harus dianggap Sementara perempuan itu Posisinya sebagai pelayan Ini yang kemudian Stereotip ini Yang kemudian Menjadi Pangkal adanya kekerasan Kekerasan seksual Itu banyak terjadi Karena ada faktor budaya ini tadi Ada stereotip tadi Kemudian ada 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 stereotip yang menganggap Perempuan lebih lemah Daripada laki-laki Kalau perempuan itu pelayan Sementara laki-laki itu Yang dilayani Kemudian ada Ada faktor Subordinasi Yang kemudian Muncul itu juga Berkaitan dengan Kerasan seksual Itu adanya Subordinasi itu Karena Ini Kalau perempuan Seperti ini aja Kalau laki-laki Seperti ini Kan Jarang ya kita jumpai Laki-laki itu menjadi Korban pelayan seksual Kenapa? Karena Apa Posisi laki-lakinya Dan perempuannya Sudah berbeda Perempuan menjadi sub tadi Menjadi sub dari laki-laki ini Makanya mengapa Kekerasan seksual itu Banyak menimpa perempuan Daripada laki-laki Karena secara posisi Itu sudah dibedakan Oleh budaya Kira-kira seperti itu Kalau misalkan Pelakunya nih Orang kan Ibu tadi bilang ya Kalau misalkan pelaku itu Adalah orang yang Berkuasa Ya kan Kalau Kayak Misalkan Dia adalah tenaga pendidik Ustadz Kayak gitu Itu kira-kira apa sih Bu yang salah Yang salah itu sebenarnya Ada dimananya sih Pola pikirnya Lingkungan pelakunya Atau Seperti apa? Pendidik Pendidik Saya katakan pendidik secara umum ya Pendidik Itu kan Dia Dia memiliki kuasa Kuasa yang lebih tinggi Daripada siswanya Atau dari yang dididik Ini yang kemudian membuat Hal-hal seperti ini Sangat mungkin terjadi Apalagi misalnya Ada peluang-peluang itu Ada budaya menganggap Misalnya Ada Apa istilahnya ya Apa istilahnya Pendidik atau guru Itu kan Posisinya Itu kan sangat prestisius ya Orang yang disegani Orang yang dihormati Begitu Siswa Misalnya Mengalami Pelajaran seksual Oleh Pendidik ini tadi Pertama Dia pasti tidak akan berani speak up Dia akan diam Tidak berani menyampaikan Iya kalau nanti saya ngomong Kemudian dipercaya Kalau tidak dipercaya Sementara untuk mencari bukti Itu kan sulitnya minta ampun Korban apalagi Kalau kategorinya Adalah kekerasan seksual Yang berupa pelecehan seksual Kalau perkosaan Mungkin masih bisa Masih bisa Ditemukan buktinya Asal Setelah Kejadian itu Korban langsung Di visum Melaporkan Melaporkan dan di visum Nah Yang banyak terjadi kan Pas kekejadian Korban tidak segera lapor Sehingga Visumnya sudah terlambat Bukti tidak Bisa dibunyikan Bahwa ini Terjadi kerusakan Karena kekerasan seksual Misalnya Tapi kalau pelecehan seksual Bagaimana mau mencari bukti Sehingga korban itu lebih banyak Diam Itu karena Bukti tidak ada Bukti sulit Sulit dibuktikan Meskipun kesaksian korban Sebenarnya sudah cukup Tapi karena hukum Di Indonesia hukum positif Sehingga Ini tidak dianggap cukup Kecuali ada saksi Ada barang bukti Ini yang kemudian Makanya mengampak PSI ketika menangani kasus Kami memang lebih Pada tataran Menguatkan psikologis korban Tidak semata-mata Menawarkan Udah pakai litigasi saja Karena apa? Tidak semua korban Siap dengan jalur litigasi Yang kita tahu Betul-betul berliku-liku Ini yang kemudian Membuat Membuat Korban Juga kemudian Akhirnya Banyak yang memilih Memilih jalur non litigasi Seperti penangan Psikologis tadi Berkaitan dengan Para pendidik Ini memang Yang jelas karena ada peluang Peluang untuk melakukan itu Kemudian juga Mindset yang dibangun Sangat patriarkis Sehingga menganggap bahwa Siswa Itu Subordinasi dia Sehingga dia bisa melakukan Apapun dengan dalih Mendidik Dengan dalih Dengan macem-macem dalihnya Tapi disitu jelas Ada faktor budaya Yang membuat Budaya patriarkis Yang membuat Mengapa pendidik itu Menjadi superior Sehingga bisa melakukan Tindakan-tindakan Yang tidak sepantasnya Dan seharusnya Dilakukan oleh seorang pendidik Kira-kira seperti itu Kalau misalkan ada Kasus seperti itu Bu ya Misalnya Ya mit-a-mit ya Kita gak pengen Ada kasus kayak gitu lagi Di sini kan Tapi kalau misalkan Seandainya itu ada terjadi Apa sih yang harus dilakukan Oleh korban? Korban ketika mengalami Kejadian itu Yang jelas Barang bukti Jangan dibang Kalau emang ada barang bukti Kalau Kekerasan seksual Kemudian Kekerasan seksual Yang berupa perkosaan Itu kan ada barang-barang bukti Yang harusnya Tidak dia buang Jadi Sebelum Membersihkan diri Memang sebaiknya Dilapor Tapi Seberapa banyak sih Korban yang pada waktu Kejadian itu Dia bisa langsung Setelah kejadian Dia bisa langsung Ke kantor polisi Dan lapor Tidak banyak Karena Mereka pasti Mengalami shock Yang luar biasa Nah Nah kemudian Jadi Barang bukti Kemudian Jadi Lapor Kalau memang ada Barang bukti itu Kemudian Kalau ingin bercerita Misalnya dia Pada waktu kejadian Dia shock Dan tidak bisa lapor Maka cari orang yang dia bisa percaya Untuk membantu dia Menemani dia Menemani korban Maksudnya begitu Jadi Itu menjadi satu Yang penting Memang Jadi Ketika mengalami Kasus Seperti ini Memang sebaiknya Korban tidak Tidak diam Tapi harus berani speak up Hanya speak up Pada orang yang tepat Ini yang kemudian Menjadi Menjadi Apa istilahnya Apa istilahnya Menjadi Menjadi PR dia Untuk Saya mau cerita Ke siapa ini Makanya mengapa Layanan-layanan Kris Center Itu sebenarnya Sangat membantu Korban-korban Kerasan seksual Jadi ketika Dia mengalami korban itu Kemana sih Saya harus lapor Kemana sih Saya harus cerita Nah ini Sementara di Jember Sebenarnya di PTK AKB Sudah membuka layanan itu Sehingga Teman-teman Bisa ke sana Di UNED Ada Satgas Kemudian Bisa siapa saja Yang mungkin Kalaupun tidak Ke lembaga-lembaga Seperti itu Pada teman Yang memang Betul-betul Bisa dipercaya Nah ini yang kemudian Nah hanya kemudian Bagaimana Berikutnya adalah Orang-orang Peran orang-orang Di sekitar korban Itu yang berikutnya Menjadi tugas Tugas orang-orang Di sekitar ini Kadang-kadang tadi Yang saya ceritakan Bagaimana agar ketika Korban bercerita pada dia Itu bisa nyaman Itu yang terpenting Nah Kemudian juga Ketika Lapor Kadang-kadang kan Korban itu Juga perlu memperhatikan Keamanan dia Dari pelaku Kadang-kadang kan Dia lapor Tapi kemudian Di intimidasi oleh pelaku Ini yang betul-betul Kemudian harus diperhatikan Bagaimana kemudian Ketika dia speak up Dia lapor Itu juga bisa menjaga Dirinya Agar Apa Tidak di intimidasi oleh pelaku Ini yang kemudian Dia harus Dia jaga Apalagi kalau pelakunya Ternyata secara kuasa Itu jauh di atas dia Ini yang kemudian Itu lebih berat banget Susah banget kan Jadinya Korbannya ditakut sendiri Terpojokan Ini yang kemudian Betul Jadi kuncian sebenarnya Bagaimana Kita mengajak korban Untuk berani speak up Hanya kemudian Rentetannya ini Yang kemudian Perlu diperhatikan juga Kalau sudah speak up Bagaimana Apa yang bisa kita lakukan Kira-kira Seperti itu Karena Kalau korban tidak speak up Maka Ya selamanya akan jadi Memori dalam dirinya sendiri Dan tidak akan pernah Apa misalnya Yang membuat trauma itu Berkepanjangnya Karena seperti itu Dia lebih memilih Memendam itu Kira-kira seperti itu Padahal Ya seharusnya kan Seharusnya Seharusnya itu kan disampaikan Hanya menyampaikan Pada orang yang tepat Itu yang kemudian Harus diperhatikan Tidak harus Kalau lembaga Atau yayasan Krisenter Mungkin pada teman Yang memang Dia percaya Bisa membantu dia Itu Itu juga sebenarnya Tidak masalah Nanti temannya Kemudian Bagaimana ini Apakah perlu dibantu Bagaimana Menimbulkan empati-empati Ini yang kemudian Perlu di edukasi Di masyarakat Sehingga Korban tidak lagi Dinyinyir Tidak lagi Kemudian disudutkan Dan tidak Disalahkan Seringkali kan Kita menyalahkan korban Ketika Oh lah kamu salah Kamu kok begini Itu yang seringkali terjadi Berarti Hal pertama Yang harus dilakukan Kita jika menemukan Korban itu adalah Kita bantu Secara psikolognya dulu Kita kuatkan mentalnya Terus Kita dengarkan ceritanya Kalau misalkan dia memang Belum kuat Untuk cerita Ya kita harus Menemani Ibu ya Yang penting Jangan Dijudge Jangan dinyinyirin Jangan dijulitin Betul Kayak gitu Apalagi kalau misalkan Korbannya perempuan masa Kan sebagai perempuan Kan kita harus Girl support girl ya ibu Ya kan Gak boleh Menghajar satu sama lain Kayak gitu Oke Ibu terima kasih Sama-sama Sari hari ini Atas waktunya Dan juga tadi udah Sharing bersama dengan Teman-teman Yang ada di rumah Semoga Apa yang disampaikan Bu Dewi Bisa Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Terima kasih juga Sudah menyaksikan Obrol sana-sini Pada hari ini Dan saksikan terus Obrol sana-sini Pastinya dengan tema Dan juga episode Yang lebih menarik lagi Boleh terima kasih Sama-sama Terima kasih juga Buat teman-teman yang sudah Nonton di rumah Daaaah